Ya, sementara itu tim res narkoba Polres Sarolangun Jambi merazia sejumlah lokasi hiburan malam di Kabupaten Sarolangun Jambi. Dari hasil razia itu, dua pengunjung tempat hiburan malam ditangkap polisi karena terbukti positif menggunakan narkotika. Kepolisian Polres Sarolangun merazia sejumlah lokasi hiburan malam yang terletak di Kabupaten Sarolangun Jambi. Seluruh pengunjung tempat hiburan malam diperiksa identitasnya oleh polisi. Tidak hanya itu, para pengunjung juga diminta melakukan tes urin oleh anggota kepolisian. Dua pengunjung terbukti positif menggunakan narkotika. Keduanya pun langsung dibawa polisi ke Mapores Sarolangun untuk diperiksa lebih lanjut. Kita melaksanakan operasi di beberapa tempat yang mempunyai tingkat perawanan penggunaan narkotika. Termasuk khususnya di Sarolangun ini beberapa tempat karaoke. Jadi kita datang ke tempat kemudian mengecek urin dari masing-masing orang yang berada di tempat tersebut. Untuk hasil malam ini, kita berhasil mengamankan dua orang yang positif. Kita cek urinnya, hasilnya positif dan saat ini sedang dalam proses. Razia tempat hiburan malam ini rencananya akan gencar dilakukan kepolisian sebagai upaya memutus mata rantai peredaran narkotika, khususnya di lokasi hiburan malam. Dari Sarolangun Jambi, Nuriko, Jurnalis NTV, melaporkan.